Ya, di video kali ini kita akan membahas mengenai jadwal pertandingan kualifikasi dunia 2026 zona Asia pada putaran ketiga Timnas Indonesia vs Cina di match day keempat beserta head-to-head terbaru Timnas Indonesia. Jangan lupa like, komen, subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru selanjutnya. Berikut daftar kelasemen kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di kelasemen grup C, di puncak kelasemen diisi oleh Timnas Jepang dengan perolehan 9 poin, selanjutnya Timnas Australia di posisi kedua dengan perolehan 4 poin, di posisi ketiga ada Arab Saudi dengan perolehan 4 poin, Timnas Bahrain di posisi keempat dengan perolehan 4 poin, di posisi kelima ada Timnas Indonesia dengan perolehan 3 poin, dan Timnas Cina di posisi keenam dengan perolehan 0 poin. Berikut lima pertandingan terakhir, Timnas Cina di semua ajang, di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026, putaran kedua pada tanggal 6 Juni 2024, Cina harus puas ditahan imbang Thailand dengan skor 1 sama. Selanjutnya, di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026, putaran kedua pada tanggal 11 Juni 2024, Korea Selatan versus Cina dengan skor akhir 1-0 untuk kemenangan Korea Selatan. Kemudian, di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026, putaran ketiga pada tanggal 5 September 2024, Cina harus menelan kekalahan telak atas Jepang dengan skor akhir 7-0 untuk kemenangan Jepang. Berikutnya, di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026, putaran ketiga pada tanggal 10 September 2024, Cina harus menelan kekalahan di match day kedua atas Arab Saudi dengan skor akhir 1-2 untuk kemenangan Arab Saudi. Selanjutnya, di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026, putaran ketiga pada tanggal 10 Oktober 2024, Australia versus Cina dengan skor akhir 3-1 untuk kemenangan Australia. Berikut lima pertandingan terakhir, Timnas Indonesia di semua ajang, di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026, putaran kedua pada tanggal 6 Juni 2024, Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan dari Irak dengan skor akhir 0-2 untuk kemenangan Irak. Selanjutnya, di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026, putaran kedua pada tanggal 11 Juni 2024, di laga penentu lolos ke putaran ketiga, Timnas Indonesia versus Filipina, dengan skor akhir 2-0 untuk kemenangan Indonesia. Kemudian, di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026, putaran ketiga pada tanggal 6 September 2024, timnas Indonesia bertandang ke Arab Saudi, Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1. Berikutnya, di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026, putaran ketiga pada tanggal 10 September 2024, Timnas Indonesia menjama Australia di hadapan pendukung, Indonesia ditahan imbang Australia dengan skor 0-0. Lalu, di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026, putaran ketiga pada tanggal 10 Oktober 2024, timnas Indonesia bertandang ke markas Bahrain, Indonesia harus menelan kekecewaan di laga kontroversial harus puas bermain imbang dengan skor akhir 2-sama. Berikut head-to-head lima pertemuan terakhir, timnas Indonesia versus China di semua ajang, di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2002 pada putaran pertama, pada tanggal 13 Mei 2001, China versus Indonesia, dengan skor akhir 5-1 untuk kemenangan China. Lalu, di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2002 pada putaran pertama, pada tanggal 27 Mei 2001, timnas Indonesia harus mengakui keunggulan China di kandang sendiri, dengan skor akhir 0-2 untuk kemenangan China. Selanjutnya, di pertandingan Piala Asia 2004, pada tanggal 21 Juli 2004, timnas Indonesia versus China, dengan skor akhir 0-5 untuk kemenangan China. Berikutnya, di pertandingan kualifikasi Piala Asia 2015, pada tanggal 15 Oktober 2013, timnas Indonesia versus China, bermain imbang, dengan skor akhir 1-sama. Selanjutnya, di pertandingan kualifikasi Piala Asia 2015, pada tanggal 15 November 2013, China versus Indonesia, dengan skor akhir 1-0 untuk kemenangan China. Secara head-to-head lima pertemuan terakhir, timnas Indonesia versus China, timnas Indonesia belum pernah mendapatkan kemenangan atas China. Indonesia hanya mendapatkan 1 kali hasil imbang dan 4 kali menelan kekalahan. Mari kita doakan semoga timnas Indonesia bisa mendapatkan kemenangan dalam pertandingan kali ini dengan skor timnas Indonesia terbaru. Jangan lupa berikan pendapat kalian di kolom komentar tentang pertandingan ini. Berikut jadwal pertandingan, kualifikasi Piala Dunia 2026 putarang ketiga, selasa 15 Oktober 2024, China versus Indonesia, jam 19.00 waktu Indonesia Barat, yang akan berlaga di Stadion Kingdao Youth Football Stadium Live di RCT.